cuy 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 sebelum videonya kita lanjut disini gue mau kasih tau kalian buat yang lagi nyari akun nxb tenang aja karena di nandul star itu menyediakan akun nxb tentunya entah yaitu akun sinobite dengan sinobite yang banyak atau akun V4 V5 V6 V7 tentu saja ada jadi kalian bisa request akun juga untuk di nandulstore dan kalian nggak usah takut untuk yang namanya Ripper karena disini untuk owner sendiri gua cuy jadi buat kalian yang lagi nyari akun langsung aja kunjungi untuk nandulstore linknya gue taruh di deskripsi welcome teman-teman semuanya kembali lagi bersama ganadul gamer santuy no game no life C masih di nxb lagi tentunya yang gimana di video kali ini gue pengen coba bahas lagi ya mengenai update-an terbaru dan sepertinya disini untuk update-an kali ini ada event baru cuy dan juga ada ninja tool baru nanti kita bahas satu-satu dan yang paling penting di sini ya tapi enggak penting-penting banget sih menurut gua karena ini udah telat coy jatuhnya udah telat ya ada minigames nah minigames ini akhirnya hadir juga nih ya dan minigamenya ini ini adalah minigame yang sama seperti dulu cuy tuh kalian bisa lihat ya ada dua doang sih disini harusnya tiga ya karena yang satu lagi itu kayak pilihan ganda gitu cuy jadi ini cuma dua doang gua enggak tahu kenapa nih untuk minigame sekali ini cuma dua doang dan hadirnya ini ada di pertengahan cuy apakah mungkin akan ada banner baru lagi nanti yang dimana ada karakter baru cuy karena nih minigame ini di pertengahan setau gua waktu itu di Anif 5 ya atau 5.5 lupa gua ada minigame itu di awal sih ya tapi ini ada di pertengahan cuy dan startnya ini tanggal 28 eh habisnya sorry habisnya ini tanggal 28 bulan 12 cuy jadi sebentar banget kan makasih aneh aja gitu cuy ya dan ini adalah minigamesnya cuy di minigamesnya ini sangat legend banget ya NXB tanpa ada minigame seperti ini wah tidak berarti apa-apa cuy wah terus SB nih gue hehehe kita lihat ya Apakah 100 SB beneran rada ya ah 100 SB gagal didapatkan ini sih sepertinya cuy ada kodok ya apa apa kita jebak sini waduh 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 Ini sih kayaknya 100 SBnya cuma skep ya ini sisa tiga nih kalau misalkan gua nggak dapet 100 SB berarti tadi tandanya mungkin bisa jadi sih ada yang enggak Oh uh kayaknya bukan sekem cuy kayaknya bukan ini satu lagi ini mana nih ya Hai coba deh di sini deh Aduh coy 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 nih sekem sih kayaknya sekem sih sekem enggak sih kita coba ya Hai kena sekem sama Bandai ya kan ternyata memang SBnya tidak ada cuy aduh parah sih Bandai baru-baru mulai aja di sekimnya parah-parah dan untuk yang balapan babinya ini ya sama seperti yang dulu cuy balapan babinya ya kita coba nih ya aku bakal milih sih ini aja deh kelihatan imut sini yang ini paling pojok terlihat Apakah akan menang Oke menang ya ya dapet 2SB doang cuy 2SBT buat apa cuy tidak berarti apa-apa 2SB buat naikin slot card juga agak bisa anjir Hai ah ya jadi beginilah nxb ya oke terus event selanjutnya disini untuk updateannya ini kalau kalian lihat ada event baru sih ya Rene festival campaign dan ini adalah Natal cuy event Natal kartunya juga kartu Natal ya bertema Natal disini terus ini ada event baru event periodenya nih dimulai dari tanggal 20-28 Desember yaitu 8 harian dan ini ada ninja tool baru ninja tool ini bintang 4 ya dan ini ini adalah jutsu Natal ya jadi mungkin buat nge-counter sekarang ya mata-mata sekarang untuk yang selanjutnya disini juga jutsu Natal resistnya ini lebih keresis cuy terus yang ini lebih keresis ada silver list Confuse slow movement sama poison tapi penting gitu 10% cuy dan ada mini games tentunya yang tadi Oke kita lihat ya misi-misi terbaru di sini nah ini dia Rene festival mission cuy oke dan ini gua belum nyobain sama sekali karena baru aja update ini ada misinya kita bisa dapetin total tuh 28 ya 8sb terus disini rewardnya atau item drop kalian bisa dapetin kodok silver sama Brown dan yang ini untuk kuncinya kunci kuning dan yang bawahnya nih untuk dapetin ninja tuh lah nah selain ninja tulis ini kita bisa dapetin sebuah item yang dimana ini untuk di factory coy factory exchange ya lebih lebih tepatnya dan ada status effect attack sama HP coy Oke kita lihat dulu untuk factory nya disini ya nah ini dia jadi untuk item yang tadi kita bisa kumpulin buat dapetin satu nih jatuh bintang 4 atau kalau kalian hoki di sini kalian bisa langsung dapat ninja tool ya tanpa ngumpulin ya yang tadi gitu kalian bisa lihat cuman ini berbeda ya sama yang kalian dapatkan disini langsung bedanya tuh disini ya kalian bisa lihat cuy untuk statusnya ini lebih ngacak kalau yang ini nah ini lebih ke mono cuy jadi sama semua eva sebuah nevasion maksudnya tuh untuk resist ya resist untuk buff ya buff gitu ya itu ya bisa terlihat banget coy dan selanjutnya untuk misi terbaru enggak ada lagi ya karena update ini cuma segitu doang dan disini untuk suppression mission ini katanya bakalan habis ya tapi habis itu tanggal 28 cuy di sini ya kalian bisa lihat tuh 28 jadi buat kalian yang belum menyelesaikan semua diharapkan untuk menyelesaikannya cuy karena biar ya cepet sampai ke 100% katanya sekarang riset ya tapi yang gua lihat tadi tanggal 28 cuy dan ini ada yang belum berselesaikan juga sih nanti gua bakal selesaiin dulu dan bantung kepus Nah sekarang enaknya itu sekarang tuh gini cuy kalau dulu itu untuk yang titel sama ninja tool itu dia naruhnya di base paling akhir ya yaitu base 39-38 karena waktu kemarin itu banyak yang tidak bisa menyelesaikan di base 39-38 karena waktunya tuh mepet waktu update nya itu ya update perilisan besenya ini sama banget jadi satu waktu gitu cuy pas update perilisan dia sejam kemudian itu langsung riset langsung udah nggak bisa kalian dapetin lagi nih untuk rewardnya tapi sekarang kalian masih bisa Cikara untuk rewardnya dia naruhnya di 37-36 jadi sekarang pun udah bisa walaupun kalian telat ya nggak nyelesaikan 38-39 kalian masih bisa dapet titel sama ninja tool ya itu itu sebuah perubahan atau update-an yang dibuat sama bandai ya biar player-player yaitu enggak banyak yang komplain lagi biar ratingnya gak turun lagi anjir soalnya dulu banyak buat yang komplain ya kan karena untuk ninja tul itu kemarin emang bagus banget untuk yang ninja tul ini gua nggak tahu ya sebagus apa sih kayak polosan kita bisa lihat ya untuk ninja tul yang tadi itu disini nah ini dia nah jadi ninja tulnya itu polosan coy itu Indra sama Asura jadi reinkarnasinya ya tohren karena si Indra sama Asura coy cuma polosan aja tapi memang ini paling bagus sekarang kita bisa taruh slot-slot efek yang dimana yang bisa kita butuhin ya contoh kayak atek nih atek 66 itu bagus bagus banget cuy jadi bahkan 50.000 atek pun bisa disini kalau efeknya itu full semua ya full atek cuy Oh ya jadi segini dulu untuk video kali ini yang dimana di video kali ini gua udah coba bahas untuk update-an terbaru sebenernya besok gua kayaknya up uploadnya itu di jam seperti biasa jam 10 ya karena nggak bisa upload malam ya jadi tungguin aja di jam 10 cuy Oke kalau kalian suka dengan video ini ya lupa di like comment dan subscribe gua nandungi undur diri sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax